Mas, pinggir dong, senderan aja lecet ntar tuh, mau markir Mas yang turun Kan saya mau markir Eh, dari tadi saya nunggu Mas, ini mobil saya Turun Maaf, maaf, maaf Ini mobil keluarga saya ini Sini Mana nih pak? Mana turunnya nih? Masuk hidung lo sendiri Bisa banget nih, main agak tua nih, masih main mobil Ui bapak Iya mobil saya Maaf ya saya gak tau, saya pikir bapak nyender-nyender di mobil ini Makanya nanya dulu Iya maaf Bapak Ah, Sule ya? Oh Bukan Sule nih Rano Karno Lalu telalannya Eh, dipindahin disini nih Ini nih, saya mau nanya nih sama Sule nih Sule tuh belajar komedi dari umur berapa sih? Kok udah keliatannya, wah dari kecil aku udah lucu gitu Hubungan nyupir sama komedi apa? Kan kayak saya untuk mendekatkan diri kepada kamu Oh Saya dekatkan dulu pada mobil Oh iya gitu Oh iya gitu Kita kalo berbicara masalah komedi Kita harus tau dulu komedi itu apa Kok Dari mana komedi itu asalnya Kenapa dinamakan komedi Kalau komedi Kok apa? Udah biasa Oh udah biasa Itu udah setiap pelawak udah pake kan gitu Oh ini bedanya Jadi kita tuh harus mencari lagi Mencari lagi Supaya gak mau Kanasiu ayam Nah Kenapa komedi Dinambakan komedi Karena kalo komodo kan hewan Komodo Kalo komedo juga In Kotoran Jadi Jadi I-nya yang lebih penting Komedi 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 Karena kalo gak ada I-nya jadi Komod Komedi Gitu Gak sih Benar juga sih Nah iya itu Mending tau dulu lah Artinya komedi apa Nah komedi itu sebetulnya kan Komedi itu dari luar negeri sebetulnya Nah pertanyaannya itu bisa dipelajarin Atau memang bakat yang ada dari diri kita Itu udah ada sendirinya Sebetulnya semua juga punya bakat lawak Sebetulnya Mau di daerah mana daerah mana Nah lu liat aja kalo orang lagi nongkrong Itu pasti pada ngelawak Hmm Jail-jailan Terus dia lemparkan jok Dan yang lain-lain Semua bisa ngelawak Hmm Sebetulnya Cuman ada yang bisa dibawa ke panggung Ada yang enggak Iya 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 Nah makanya kalo misalkan mau dibawa ke panggung Bakat lawaknya itu Tetep harus latihan berarti ya Loh iya 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 dong Jiwa humornya itu udah ada Nah berarti harus Dari setiap orang Jiwa humornya harus punya lu Pasti ada Pasti ada negeri Dari 0% sampai 10% itu ada Pasti ada Punya selera humor gitu Kayak gua contohnya Gua kan dulu model ya Iya gua tau Gua model terus Gua tau Gua tau dong Tapi gua jiwa humor gua tuh tinggi Nah itu udah ada jiwa humor lu disitu Nah sekarang gua balik nanya sama lu Kenapa lu sekarang ke komedi ga mungkin ga belajar Gua belajar Iya Salah satu guru saya tuh dia Dia yang ngajarin gua pada waktu itu Sebetulnya kan belajar itu tidak Karena komedi susah untuk dipelajarinya Ya kan Kalau istilah dalam stand up Ada punchline Ada set up dan yang lain-lain Itu kan Dari luar negeri Ya kan Kalau dari kita kan Jok Ada spell Macem-macem ya Ya macem-macem Bahkan ada perbal Ada slapstick Gastur Mimik dan yang lain-lain Jadi intinya bisa dipelajarin Bisa bisa dipelajarin Nah semuanya Nah tuh Buat pemirsa juga kalau mau jadi komedian juga bisa belajar Nah Yang penting harus mau dan niat dan juga ada jiwa humor Nah itu dia yang jelas yang pertama kali anda harus tau dulu sio apa anda Nah itu ya Nah itu loh Jadi nanti akan kental Dari sio itu baru kelihatan Akan kental kelihatan selera humornya Kalau sio anda sio mai Nah gitu Nah gitu Oke ya Kalau begitu kita lanjut lagi nanti Oke kita akan lihat yang satu ini Disini aja Umi deh Iya iya Tapi harus ada bukti Mi nih Ada ada buktinya yang bukti Kalau orang yang jualan jengot gitu ya Epir aun tuh Epir daus Itu ada gambarnya jengotnya Orangnya juga wadoyok Ngu ada kumisnya Umi jualan catok begitu rambutnya keriting Tapi ada Ada yang rambut dalam Mana buktinya biar Ada suami saya sendiri Oh suaminya Saya panggil ya Lah panggil saya aja lah bah Nari Arab Nari Arab Dia orang Arab lama di Medan kayak Panggil suami Oh jadi Ami Oh suaminya yang lurus Oke Ami Ini suaminya Umi Hei malah ketawa Ini kenapa ini Hidung kenapa Bulu hidungnya welcome ya Welcome banget Om Jamal Mirdad Bukan Bukan Ana Qadir Oh Qadir Tempunya kenapa gak keriting Ana gara-gara ini bini Ana Ada tidak tahu ada lagi tidur Itu sampai bulu hidungnya panjang begitu gitu Ana sudah kaget Ana sudah kaget Oh bulu hidungnya dicatok juga Ana lagi tidur bangun bangun udah begini Oh berarti kalau begitu sudah terbukti dong ya Umi ya Tapi gimana cara nyatoknya bulu hidung? Ana lagi tidur Alisa sampai jengkang begitu lihat Ana gak tahu Ana tidur Ana tidur Tidur Ana bangun Begini Gara-gara bini Ana Oh berarti gak tahu Ana gak tahu Kenapa Umi ini gak tahu harusnya ngomong dulu dong Aduh Gimana gimana bisa diceritain Waktu itu Ana pulang dari Fosyandu Ana habis kumpul kumpul Ana lagi kumpul 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 di Fosyandu Fosyandu kebetulan Ana ketua FKK disitu Ana pulang Ana tidur Ana ngantuk Ana ngantuk Pulang Ana Ana ngantuk Ana bilang gitu Ana mau tidur Gitu Ana 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 masuk kamar Ana tidur Ana tidur Ana bangun Begitu Ana bangun Begini Itu mah cerita yang tadi Akhirnya begini Ana tidur Ana tidur Ana tidur Ana tidur Ana bangun Terus Begini Tadi yang tadi itu Cerita yang tadi itu Tadi Gak ada gara pilih Ana Gak ada gara pilih Ana Gak ada gara pilih Ana Umi Jangan dibuat contoh dong suami Harusnya Umi cari SPG atau apa Gak ada yang mau Ya ini tawarin nih siapa tau mau Ini kan lurus-lurus tuh lumayan Mau gak? Mau gak? Ana suruh cari SPG Ana gak dikasih SPK Bangnya Ana kenapa? Wah Awalnya Ana tidur Ana di posyandu Ana buful Ana lihat Wah jam 9 Ana ngantuk Tidur Niat dulu Niat dulu kan Aduh aku mau tidur Nih Tidur Tidur Sebelum tidur Ana niat dulu Nantuk nih Ana tidur Habis itu Ana tidur Ana tidur Bangun Ana bangun Nah terus Begini Udah enak gak? Udah enak Udah enak Udah mau di dateng lagi Balik keriting lagi Ini baru yang di luar Aduh Udah ketain aku juga Disini juga ada Bulu dada semua lurus Bulu betis juga Bulu kaki semua lurus Bulu tangan Semua lurus Bulu kaki semua lurus Bulu tangan Semua lurus Emang gimana kok bisa lurus begini? Awalnya Ana dari posyandu Ada kumpul di posyandu Lewat mana? Concoran Emang aslinya dimana? Tambun Bulu tangan Udah pindah Udah pindah Udah pindah Nantuk Ya Ana ngantuk Niat dulu Ana dia jam Udah sedih lah nih Nantuk Ana pulang ke rumah Aduh Ana niat dulu Niat dulu Ana ngantuk nih Tidur Ana tidur Ana tidur Ana tidur Ana tidur Bangun Bangun Abis bangun Abis bangun Buci ini Emang yang dilurusin cuman luarnya aja? Di dalam juga Dada Bulu dada Semua lurus Tangan Semua lurus Kaki Semua lurus Emang ceritanya gimana sih? Ini gak ngerti-ngerti Udah empat kali gak ngerti-ngerti Gimana ceritanya? Awalnya begini Ana kan waktu itu Ana lagi kumpul Di posyandu Di posyandu Di posyandu Terus? Ana lu Wah jam 9 Jam 9 Ada ngantuk Bukan Ana lu ku itu posyandu Abis itu rambu Abis itu rambu posyandunya Ana ngantuk Tidur Tapi keliatannya lurus begitu Bulu dada gimana? Semua lurus Tangan Tangan Semua lurus Kaki Semua lurus Emangnya ceritanya gimana? Lamam mau lurusin